Tahun ini harus ada perubahan yang signifikan justru, bukan cuma sekedar membuat semacam parameter atau guidance tahun depan. Kalau kita lihat outlook, itu selalu sepertinya cuma dari hasil riset, dari hasil pengamatan, kemudian dijadikan pegangan untuk tahun depan. Hampir tidak ada dialog pertemuan antara pengambil keputusan dengan kemudian sektor realnya. Yang dibutuhkan hari ini bukan cuma sampai di situ menurut kita. Lebih dari itu ya? Media Group News melihat lebih dari itu. Butuhnya ada satu wadah untuk kemudian mempertemukan antara sektor real dengan kemudian pengambil keputusan dan kemudian pengelola infrastruktur. Nah diharapkan dengan ini semua bisa terjadi satu optimisme ke depan. Bahwa ternyata sebenarnya dibalik pandemi ini semua ujian ini bisa kita ubah menjadi sebuah anugerah satu. Yang kedua sebenarnya kekuatan kita itu masih jauh lebih banyak dibandingkan sebenarnya yang sudah kita hadapi kemarin. Yang ketiga untuk meyakinkan para sektor industri dan lain-lain bahwa mereka itu sebenarnya tidak sendiri. Masih banyak teman-teman lain yang bisa kemudian berkolaborasi yang mungkin tidak kelihatan. Termasuk 360 derajatnya pengambil keputusan di atas, membuat kebijakan, sampai bahkan sektor-sektor yang teknis di bawahnya gitu. Nah untuk itu kita memandang perlu untuk membuat sebuah pertemuan. Kenapa kita kemudian tidak membuat outlook? Satu, karena kita melihat di Januari, kita lakukannya di Januari, dan sudah melihat beberapa proses penerapan dari kebijakan yang kemarin. Kita lebih mau menghadirkan sebuah dialog yang kemudian bisa mempertemukan semua sektor tadi, yang kemudian bisa menghasilkan sebuah kesepakatan, paling tidak sebuah optimisme bahwa kita bisa melangkah bersama melewati gejolak turbulence yang ada saat ini. Makanya kemudian kita wujudkan dalam membuat sebuah event Media Group News Summit.